Mutiara Hikmah Yaitu dengan mengucapkan kalimat isti'ana Kalimat isti'ana Yaitu kita mengucapkan Ini ucapan yang kita Ucapkan ketika mendengar Mu'addin Mengucapkan Hayya ala shola Hayya ala al-fala Semua yusul Al-Nabi SAW Kemudian ketika adhan telah Selesai Maka disunahkan Bagi orang yang mendengar adhan untuk bersolawat terlebih dahulu Bersolawat kepada Nabi SAW Baik Solawat yang Kita ucapkan Ketika tasyaud akhir Disebut dengan Solawat Ibrahimiyah Kemudian baru mengucapkan Doa setelah adhan Ini doa ketika Selesai adhan Ketika selesai adhan Bagi yang bertugas sebagai adhan Maka ketika selesai adhan Maka dia langsung mengucapkan doa ini Ada pun orang yang mendengar adhan Dia bersolawat terlebih dahulu Kemudian Mengucapkan doa Doa ini Tidak langsung mengucapkan doa ini Karena sunahnya adalah Kita bersolawat terlebih dahulu Kemudian kita Berdoa dengan doa ini Sumaya du'uli nafsihi Setelah itu Dia berdoa untuk dirinya Berdoa untuk dirinya Karena termasuk Awkotul ijabah Waktu-waktu diijabahi Doa Adalah antara adhan dan ikomah Ini kesempatan Seorang Apabila ingin memiliki hajat Ingin meminta sesuatu kepada Allah SWT Bisa Meminta atau berdoa kepada Allah SWT Ketika Antara adhan dan ikomah Diawali dengan bersolawat Kemudian doa setelah adhan Kemudian Berdoa Atau meminta kepada Allah SWT Apapun yang dia Yang dia minta Insya Allah akan Allah Ijabahi di waktu-waktu tersebut Di waktu Antara adhan dan ikomah Karena Antara adhan dan ikomah Termasuk Waktu-waktu Diterimanya Atau dikabulkannya Doa yang hendaknya Seorang yang ingin berdoa Memperhatikan Waktu-waktu tersebut Maka diantara Waktu-waktu Ijabah di doa Dikabulkannya doa adalah Antara adhan dan ikomah Wallahu ta'ala alam Terima kasih